19 jadi jawabannya yang D gitu teman-teman ya Oke Kita lanjut ke nomor 6 ya Di nomor 6 ini diketahui sekumpulan data itu ya Nomor 6 itu diketahui sekumpulan data ya Dia tuh punya rata-rata sama dengan 24 gitu ya 24 Kemudian dia punya jangkauan 58 gitu ya Dia juga punya simpangan baku 12 Kemudian dia juga punya yang namanya median Atau nilai tengah itu sama dengan 36,5 Kemudian jika setiap nilai dari data-data itu dikali 2 ya Semuanya ini tuh bakal dikali 2 Semua 6 ya Semua ini ya Semua nilai ya Semua nilai dikali 2 Kemudian dikurangi 15 Kemudian Kemudian dikurangi 15 gitu Maka manakah pernyataan yang sesuai gitu ya Nah Buat teman-teman semua gitu ya Untuk statistika nih ya Nilai mana aja yang bisa dikali dan dikurangnya Yang pertama nih Kita punya rata-rata dulu ya Kalau rata-rata itu bisa gitu ya Diapain Dikali bisa Ditambah bisa Dibagi bisa Dikurang juga bisa Berarti kata baku X bar ya rata-rata Kalau jangkauan Itu hanya bisa Dibagi Dan dikali Atau dikali dan dibagi ya Dikali dan dibagi Berarti Dikali dan dibagi Kabak Berarti Terus simpangan baku juga hanya Bisa dikabak Kali dan bagi Nah Kalau median Itu bisa di apa Di kata baku ya Dikali tambah Bagi Kurang Gitu ya Nah sekarang kita coba Satu-satu ya X bar nya Tadi kan semua nilai dikali 2 dulu ya Berarti X bar 24 Dikali 2 Dikurang 15 Berarti sama dengan Berapa 33 Ya 33 Terus Jangkauan 58 Dikali 2 Boleh Dikurang boleh gak Gak boleh ya Berarti dikurang 0 gitu ya Sama dengan 116 Terus yang Simpangan baku 12 Dikali 2 Boleh dikurang 15 gak Gak boleh ya Berarti harus dikurang 0 gitu kan Sama dengan 24 Dan yang terakhir Median Itu Sama dengan berapa 36,5 ya 36,5 Dikali 2 Dikurang 15 Boleh gak Boleh ya Karena boleh dikurang Berarti sama dengan berapa Hasilnya nanti 58 Kemudian kita cek nih Di Apa nanya Pernyataan Rata-rata menjadi 33 Betul ya Berarti ini Betul Terus Jangkauannya 116 Betul Terus Simpangan bakunya Jadi 24 Betul Median jadi 28 Betul Jadi jawabannya apa Kalau semuanya benar Yang E Baik Kita lanjut ke nomor 7 Kita lanjut ke nomor 7 7 itu pertanyaannya Nilai dari Akar Gitu ya Ditambah Akar 10 Dikurangi 2 Akar 21 Nah ini gimana Nah yang pertama Kita harus Pasti yang diubah Yang ini kan Yang ini diubah Gitu kan Nah Karena yang diubah Kita fokuskan dulu ya Ke Yang di dalam akarnya aja Ya Berarti berapa ini Kalau kita keluarkan 10 Eh sorry 10 dikurangi ya 2 Akar 21 Nah Ini terbentuk Dari apa Coba Kita lihat Cluenya nih Cluenya ada disini 21 21 kan Faktornya di 7 sama 3 ya Iya kan Nah Bisa kita Kuraikan Ya Jadinya gimana Kuraikan Karena 7 sama 3 Berarti kita tulis Akar 7 ditambah Akar 3 Gitu ya Eh Ditambah Dikurang ya Dikurang Karena kan ini negatif kan Tandanya Berarti akar 7 Dikurang akar 3 Dikali akar 7 Dikurang akar 3 Akar 7 Kali akar 7 Berapa 7 Akar 7 Kali negatif Akar 3 Berarti negatif Akar 21 Terus ini negatif Apa namanya Akar 3 Dikali Akar 7 Berarti negatif Akar 21 Negatif akar 3 Kali negatif akar 3 Plus 3 7 Tambah 3 Berapa 10 Negatif Sorry 10 nya Biar enak 10 Terus Negatif akar 21 Dikurangi akar 21 Berarti sama dengan Negatif 2 Akar 21 Jadi sebenernya kan Bentuknya ini ya Kalau disederhanakan lagi Berarti sama dengan Apa Disininya Sama dengan akar 7 Dikurangi akar 3 Pangkat 2 Nah baru kita Ganti ya Kita substitusikan ke yang sini Berarti disini Akar 3 Ditambah akar Dalamnya Akar 7 Dikurangi akar 3 Dikuadatkan Ada akar Ada kuadat Ilang Berarti akarnya Dan kuadat juga Ilang Berarti akar 3 Ditambah akar 7 Dikurangi akar 3 Ini ada bisa saling mengurangi ya Akar 3 Dikurangi akar 3 Kan 0 Berarti sisanya akar 7 Jadi jawabannya adalah Akar 7 Gitu Jadi jawabannya yang Baik Sekarang kita lanjut Ke nomor 8 Nomor 8 Eh sorry Nomor 8 Nah Disini tuh Jika P dan Q Merupakan bilangan bulat Berarti Belangan bulat Yang memenuhi Persamaan 1 per P Nah kita misalkan dulu Biar lebih gampang Misalkan ya Misal Si 1 per P Itu sama dengan X Terus 1 per K Itu sama dengan Y Kita bisa tulis nih Persamaan barunya ya Berarti disini X Per X Dikurangi Y Gitu ya Dikurangi Y X Plus Y Gitu ya Nah Kurung Kurung Dikali 1 per P Berarti apa X ya X Dikurangi Y Gitu ya Dikali sama 1 Karena ini kuadrat ya Berarti X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 2 Per 3 Oke Yang ditanya apa Ternyata yang ditanya apa Yang ditanya itu P kuadrat ya Ditambah Ki kuadrat Oke Nah Kita operasikan dulu ya Yang paling kiri ini Berarti gimana Cara ngeoperasikan ini Samakan penyebutnya dulu ya Berarti X Dikurangi Y X Ditambah Y Kali silang Berarti jadinya gimana X kuadrat Ditambah XY Dikurangi Sorry Dikurangi XY Gitu ya Terus Ditambah Y kuadrat Dikali ya Terus nanti dikali Dikali sama X Dikurangi Y Terus Dikali sama 1 Per X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 2 Per 3 Gitu ya Nah Ini ada yang bisa mengurangi ya Saling mengurangi kan ini Ini sama ini Gitu ya Selanjutnya Disini berarti sisanya apa X kuadrat Ditambah Y kuadrat Gitu ya Dibagi Nih X kali X kan Kayak yang tadi ya Kayak yang tadi Ada di nomor 1 ya Yang awal Yang A tambah B Dikali A min B Gitu kan Jadi isinya Karena ini A nya itu yang X Terus B nya itu yang Y Jadinya apa X kuadrat Dikurangi Y kuadrat Gitu ya Nah Oke Berarti Terus disini Eh Sebentar Kita Gak usah diubah deh Biar nanti bisa dicoret Berarti X dikurangi Y X ditambah Y Dikali X dikurangi Y Dikali 1 Per X kuadrat Ditambah Y Kuadrat Sama dengan 2 Per 3 Ada yang bisa Dibagi 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 Sisanya berapa ini 1 Per X Ditambah Y Sama dengan 2 Per 3 Gitu ya Terus kita kali silang lah ya Kita kali silang Jadinya berapa Kalau kali silang Jadinya X ditambah Y Itu sama dengan 3 Per 2 Kita balik Kita balik X nya tadi berapa X nya itu 1 Per P ya Berarti 1 Per P Ditambah 1 Per Ki Sama dengan 3 Per 2 Nah Kita yang Yang butuhkan apa P kuadrat Tambah Ki kuadrat ya Nah Ini terus kita Operasikan Samakan dulu penyebutnya Berarti P Dikali Ki Kali silang Jadinya P Ditambah Ki Sama dengan 3 per 2 Gitu ya Terus disini kita punya Yang namanya rumus Gitu ya Rumus apa Rumus P kuadrat Ditambah Ki Kuadrat Sama dengan apa P Ditambah Ki Pakat 2 Dikurangi 2 P Ki Gitu ya Nah Itu didapat dari A kuadrat Tambah X kuadrat ya Nah Berarti yang tanya P Kuadrat tambah Ki kuadrat Sama dengan Kita tau nih P tambah Ki nya berapa 3 kan Berarti 3 Pangkat 2 Dikurangi 2 Dikali P kali Ki berapa 2 2 Jadi sama dengan 9 Dikurangi 4 Sama dengan 5 Gitu ya Jawabannya yang B Untuk nomor 8 Ya Yang B Begitu Oke kita lanjut Ke nomor 9 ya Nomor 9 Oke Di nomor 9 Ini Gitu ya Di nomor 9 Gitu ya Nah Satu kubus Ya Kan disoalnya kan Apa Sebuah kubus itu Yang panjang rusuk-rusuknya Masing-masing 8 Desimeter Ya Ada kubus nih Gitu kan Panjangnya itu Rusuk panjang Rusuknya itu 8 Desimeter Kemudian dibagi jadi 8 Kubus Berarti kubusnya gede Jadi kecil gitu ya Nah Terus Rusuknya itu Yang 8 kubus itu Rusuknya itu sama Berapakah desimeter jumlah panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus itu Nah Tadi kan kita punya nih Kalau Satu kubus Yang besar ya Kubus besar gitu ya Dia itu panjangnya Rusuknya 8 Desimeter Kemudian Kita bagi nih Satu kubus jadi 8 kubus kan Jadi ada 8 kubus kecil gitu ya Jadi 8 Kubus Kecil Nah 8 kubus kecil jadi Jadi berapa desimeter Ya Berapa coba Berarti di bawah Jadi jadi berapa Jadi 4 desimeter ya Karena kan kita punya nih kubus Silahkan nih kubus Kita punya kubus gitu ya Anggaplah nih kubus yang sama sisi Sorry Kubus sama sisi ya Kita anggaplah kubus yang sama sisi gitu kan Anggap lurus ya Nah Dia itu yang pertama kan Dibagi Dari atas gitu ya Dibagi gini kan Dibagi segini Nah Dibagi gini kan Jadi ada 2 kan Terus Dibagi dari Atas juga Dari sini nih Nah yang ini ya Nah Ini ada 4 kan Tapi kan 4 balok ya Karena 4 balok itu Kita kan Dibaganya 8 kubus kan Terus dibagi dari samping Ya Dibagi dari sini Set 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 Gitu kan Jadi kan disini ada Kita ambil nih ya Kita ambil Bagian yang ininya Jadi kan Ini kan bagiannya kecil gitu ya Jadi lebih ke kayak rubik sih ya Kalau rubik mah Apa 3x3 Nah kalau ini mah rubik Rubik 2x2 lah Ibaratnya tuh bentuknya Jadi kayak rubik 2x2 Gitu ya Jadi ada 8 kan ya Ada 8 Apa kubus Gimana Satu kubusnya tuh Rusuknya tuh 4 dm gitu ya Nah Oke 8 kubus kecil gitu kan ya Nah 8 kubus kecil Artinya gimana Kalau 1 kubus tuh kan 12 rusuknya ya Berarti bisa disimpulkan Berapa Total dari rusuknya ya Total Rusuk Eh Total 8 Total rusuk 8 kubus gitu ya 8 kubus Kecil gitu ya Nah Oke Rusuk 1 Rusuk 1 Apa namanya Rusuk 1 Eh 1 kubus itu rusuknya ada berapa 12 ya Berarti 12 dikali 8 Sama dengan 48 Dimana setiap rusuknya itu Panjangnya 4 dm kan Berarti dikali 4 48 x 4 Sama dengan Berapa 384 dm Gitu ya Jadi jawabannya yang R Baik sekarang kita lanjut Ke nomor 10 ya Kita lanjut ke nomor 10 Nomor 10 Di sini tuh nomor 10 tuh ada suatu segitiga ya B, C, D Sama kaki segitiganya ya B, C, D Kita gambar dulu ya Berarti ini dari A Ini ke D Terus yang gitu Dari sini ya Anggap urus ya C ke, apa namanya Ke D Terus Dari Ini A Ke sini Terus juga ada Dari D Ke B Sekitar Seperti kayak gini lah ya Kurang lebih Gitu kan Nah Terus T Disini T kan kita tau nih Ini ada Sisi apa S Apa namanya T Titik ya Titik A Titik B Titik C Dan titik D Gitu ya Dimana Sama kaki ini ya Sama kaki Kalau sama kaki Berarti sudutnya juga sama ya Disini ada Ki ya Disini ada Ki Oh, B, C itu sama kayak D, C sama kaki Titik A Terletak pada garis Perpanjangan C, B Jika P 36 P nya dimana Oh, disini P 36 Dan Ki Oh, dan Ki ya Oh ya, Ki nya ini sama dengan ini ya Ki nya itu Kurang disitu ya Berarti Ki sama dengan 50 Ya, disoal T Ki sama dengan 50 Terus yang ditanya itu bukan Ki nya Tapi X nya ya Kan disini ada X kan disini Nah Nah, X nya Jadi yang ditanya itu sudut Akhir ya Atau sudut di titik A Oke Berarti kan Kita tau nih Tadi Kalau sama kaki itu Selain sisinya yang sama Sudutnya pun sama Ya Berarti bisa kita tulis nih Tadi kan P 36 P 36 Berarti Terus Ki nya 50 Gitu kan Kita 50 Gitu ya Berarti kan Si G3 itu totalnya harus 180 Ya kan Berarti kita Segitiga yang B, C, D Gitu ya Harus samankan 180 derajat Jadi 180 derajat itu terbentuk dari sudut C Ditambah sudut B Ditambah sudut D Dimana sudut B sama sudut D itu kan sama ya Berarti Sudut C nya kan kita tau kan dari Ki ya 50 50 ditambah 2 Ya 2 2Y lah ya Kita sebut ini Y gitu ya Kita sebut ini Y Berarti 2Y 180 Derajat Berarti kurangi ya Berarti 130 derajat sama dengan 2Y Berarti Y sama dengan 65 derajat Berarti kita tau nih Kalau Y nya itu berapa 65 derajat Begitu ya Kalau disini 65 derajat Nah Terus tanya X kan Nah tanya X mah gampang gitu ya Tinggal kita pake segitiga apa Segitiga yang A, B, C Dimana harus 180 derajat gitu kan 180 derajat itu sama dengan Sudut A Ditambah sudut D Ditambah sudut C Sudut A nya kan kita gak tau ya X kan Yang ditanya kan itu Ditambah sudut D D nya berapa 36 tambah 65 ya 36 ditambah 65 Sudut C nya berapa tadi T 50 gitu ya Berarti sama dengan Berapa 101 ya Berarti X ditambah 101 101 Ditambah 50 180 Jadi X sama dengan Berapa 180 Dikurangi 151 Jadi X sama dengan 29 derajat Atau jawabannya itu yang Yang apa berarti Yang B Ya Yang B Gitu Ini yang ditanya nih ya Yang ditanya apa namanya Yang ditanya itu Besar Sudut X Baik kita lanjut ke Nomor 11 ya Kita lanjut ke Nomor 11 Nah Nomor 11 ini ada P adalah solusi Dari persamaan X pangkat 7 Dikurangi 3 sama dengan 0 Ya P itu solusi ya Berarti disini X pangkat 7 Sama dengan 3 Karena P itu solusi Berarti sudah ditulis P pangkat 7 Sama dengan 3 Gitu ya Yang ditanya Maka nilai Maka nilai dari P dikurangi 1 P pangkat 14 Ditambah P pangkat 15 Ditambah P pangkat 41 Gitu ya Nah kita kalikan dulu nih Ya Kali pelangi gitu kan Berarti berapa asalnya P pangkat 15 Ditambah P pangkat 16 Ditambah P pangkat 42 Dikurangi Dikurangi kan Min 1 kali P kan Berarti 1 kali P P pangkat 14 Jadi P pangkat 14 Ditambah P pangkat 15 Ditambah Titik-titik-titik Ditambah P pangkat 41 Gitu ya Nah Terus itu kan ada yang saling Mengurangi ya Yang mana P pangkat 15 Coret Coret Nah Di sebelah sini nih Di sebelah kanannya P pangkat 15 Ada P pangkat 16 Berarti bisa dicoret Terus disini kan Di sebelah kirinya P pangkat 42 Itu kan ada P pangkat 41 Berarti P pangkat 1 Bisa dicoret Jadi yang Sisa itu nanti Berapa P pangkat 42 Dikurangi P pangkat 14 P pangkat 42 Terbentuk dari apa Dari P pangkat 7 Dipangkatkan 6 Dikurangi P pangkat 7 Dikuadratkan Artinya P pangkat 7 Itu kan 3 3 pangkat 6 Dikurangi 3 pangkat 2 Berarti 729 Dikurangi 9 Sama dengan 720 720 Jadi jawabannya yang Gitu Oke sekarang kita ke Nomor 12 ya Di nomor 12 ini Itu ya Nomor 12 Nah disini Rata-rata Media dan modus Dari 5 bilangan 5 bilangan Kita asumsikan dulu 5 bilangan itu Berarti A B C D Sama E Gitu ya Bulat Bilangan bulat positif Yang tidak lebih dari 10 Berarti mereka tuh Semuanya tuh Kurang dari Sama dengan 10 Nah Oke Adalah 8 Oke berarti Rata-ratanya Kita tahu kan Antara-ratanya Sama dengan 8 Kemudian apa lagi Median 8 Modus 8 Gitu ya Manakah hubungan yang tepat Antara kuantitas P dan Ki Dimana Si P itu Apa tadi P P Perkalian ya Nah P itu Perkalian antara Bilangan terbesar Sama Bilangan terbesar Sama bilangan Terkecil Gitu ya Terus kalau Kalau Ki itu berapa 64 Oke Kita asumsikan Lagi-lagi kita asumsikan Kalau ini tuh Urut ya Bilangannya Dari yang terkecil Sampai terbesar ya Dibarkan itu Bilangan terkecil Itu bilangan terbesar Berarti Kita tulis A kali E Gitu ya A kali E Oke Rata-rata dulu ya Eh pertama Yang mudah ya Median Median itu apa Nilai tengah Nilai tengah Dari bilangan Berarti dimana Ada di Bilangan ke Tiga Berarti bisa kita tulis A B 8 B E Gitu ya Kemudian Modus Oke Modus tuh kan nilai terbanyak Kalau misalkan Kita ambil Yang B tuh 8 Ya Berarti kan 8nya 92 nih Bisa aja sisanya nanti Berapa 9 99 Berarti kan bukan modus 8 Ya Supaya Modusnya itu Bernilai 8 Maka harus ada 3 bilangan Yang nilainya 8 Begitu ya Berarti bisa kita tulis A A 8 8 8 8 8 8 E Berarti ini bilangan terkecil Ini terbesar ya Kita asumsikan tadi ya Yang di awal itu Oke Sekarang kita ke Rata-rata Oke rata-rata pun rumusnya apa X bar itu sama dengan Sigma X N Eh sorry Sigma X gitu ya Ya sebab X N Dibagi N nya gitu kan Dibagi Sigma N Oke Rata-rata nya 8 Sigma X N nya kan berarti A ditambah 8 Ditambah 8 Tambah 8 Tambah E Terus Sigma N nya ada berapa Ada 5 8 x 5 40 Sambah dengan A ditambah E Ditambah 24 Berarti A Tambah E itu Sambah dengan 16 Nah Sekarang nih A tambah E itu kan 16 Nah 16 itu terbentuk dari Berapa Tambah berapa Gitu ya Ingat A bilangan terkecil B bilangan terbesar Pertama Berarti berapa 7 Kan 8 sama 8 kan gak boleh kan Karena kalau 8-8 gak ada bilangan terkecil Gak ada bilangan terbesar Berarti dimulai dari 7 7 Sama berapa berarti 7 Ditambah 9 Ya 7 tambah 9 Berarti kalau gitu sehingga 7 x 9 Sama dengan 63 Terus berapa lagi 6 Tambah 10 Sehingga 6 x 10 Sama dengan 60 Nih Kita lihat nih 63 Sama 60 itu Berarti kan disini hasilnya 63 Atau 60 gitu ya Disini 64 Berarti artinya apa Artinya atau kesimpulannya Gitu ya Kesimpulannya Ki itu lebih besar dari P Atau Berarti Ya Ki Yang B berarti ya Berarti Ki Lebih besar dari P Begitu Oke baik Sekarang kita lanjut Ke nomor 13 Nomor 13 Nomor 13 Nomor 13 ini disini Gito itu memberi baju Mendapatkan diskon 30% Ini Berarti kita tulis nih Diskon Pertama Ya Diskon Pertamanya itu 30% Kemudian Karena dia adalah Pelanggan setia Gitu ya Maka dia Nampakan diskon lagi 10% Berarti Diskon tambahan ya Atau diskon kedua ya Diskon Keduanya itu 10% Total diskon Yang ia dapatkan Adalah berapa Bukan 30 Tambah 10 ya Nah Jadi gini ceritanya Harga beli dulu kan Dia pertama nih Harga beli nih Dia beli Oh ternyata bajunya Ternyata diskon ya Dia belinya kan Harganya X gitu ya Terus Dia ternyata diskon 30% Berarti Bisa ditulis Dikali sama berapa 100 Kurangi 30 Per 100% Gitu ya Jadi dia Beli Harga belinya itu berapa 7 Per 10 X Gitu kan Terus dia jalani Kekasir gitu kan Jalan ke kasir Ternyata dia Tengah diskon lagi Diskon member gitu kan Berarti dia Harga beli Aksen atau harga beli yang barunya kan Asalnya kan mau bayar Seharga 7 Per 10 X Gitu kan ya Cuma ternyata dapet diskon lagi Berapa diskonnya tadi 10% ya Berarti 100 Kurangi 10 Per 100 Gitu ya Persen Berarti sama dengan 7 Per 10 X Dikali sama 9 Per 10 Gitu kan ya Terus Berarti dia beli berapa nih Berarti dia bayarnya itu 63 7 x 9 6 x 9 63 kan 63 Per 100 X Gitu ya harga belinya Harga aslinya kan 100 Per 100 kan Berarti Diskonnya itu Diskon total Gitu ya Sama dengan 100 Per 100 X Gitu ya Dikurangi 63 Per 100 X B Sama dengan 37 Persen 37 Per 100 Ini jawabannya yang B Gitu ya Jawabannya yang B Gitu Terima kasih